Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam memasuki babak baru setelah penangkapan Pegi Setiawan alias Perong. Polda Jabar membekuk Pegi setelah kurang lebih 8 tahun menjadi buronon. Pegi telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP serta pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Berikut sejumlah fakta terbaru yang diungkap Mabes Polri terkait kasus Vina Cirebon. Pertama, Berkas Perkara Lengkap Penyidik di Treskrimumpolda Jawa Barat berencana melimpahkan berkas perkara Pegi ke Kejaksaan pada Kamis 20 Juni. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik berhasil merampungkan berkas perkara Pegi. Kedua, hasil visum kepolisian menyebut peristiwa yang dialami Vina dan kekasihnya, Eki pada 8 tahun lalu sebagai pembunuhan yang terbilang sadis. Hal itu disampaikan oleh Sandi merujuk pada hasil visum terhadap Vina dan kekasihnya. Ketiga, Ajukan Grasi Sandi turut mengungkapkan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat mengajukan Grasi kepada Presiden di tahun 2019. Sandi menyebut pengajuan Grasi dari tujuh terpidana kasus Vina itu ditolak oleh Presiden. Dan putusan dari Grasi tersebut dibuat dengan nomor 14 G tahun 2020 tentang penolakan permohonan Grasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan Grasi tersebut, ujarnya. Keempat, 18 saksi memberatkan Penyidik di Treskrimumpolda Jawa Barat setidaknya memeriksa tujuh puluh saksi untuk pergi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sandi menyebut dari tujuh puluh saksi yang dimintai keterangan itu, ada sebanyak delapan belas saksi yang memberatkan pergi dalam kasus ini. Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus pergi sebanyak tujuh puluh orang dan diantaranya ada delapan belas saksi yang memberatkan tersangka pergi dan lainnya ada saksi yang meringankan, kata dia. Kelima, janjikan uang. Sandi juga membeberkan ada pihak di kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sempat menjanjikan uang kepada saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan dalam persidangan. Kata Sandi, saksi yang dihadirkan tersebut diminta untuk memberikan keterangan palsu agar dapat meringankan hukuman dari majelis hakim. Dalam fakta pengadilan ada saksi yang didatangi, meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya, ujarnya. Keenam, tolak gelar perkara khusus. Mabes Polri memutuskan menolak permohonan gelar perkara khusus yang diajukan tersangka pergi di kasus Vina Cirebon. Sandi menyebut penolakan tersebut dilakukan lantaran berkas perkara pergi dirasa sudah mencukupi untuk diserahkan kekejaksaan. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar tentu saja kita akan melaksanakan gelar, namun sampai dengan saat ini berkas perkara sudah cukup. Mohon nanti dimonitor, mohon nanti diikuti supaya kita bisa menjaga dan mengawal kasus ini supaya tidak ada prasangka atau dusta di antara kita, apalagi ada fitnah, tandas Sandi.